Pemirsa Musyawara Daerah Rapi Aceh di Anjung Monmata, Banda Aceh, Sabtu 28 April berhasil memilih dan menyusun ke pengurusan baru periode 2018-2023. Ketua Umum Rapi Nasional Haji Agus Sulis Tiono SEMT, Juliet Zulu 12 Al Fayengki, sudah resmi melantik pengurus daerah 01 Rapi Aceh periode 2018-2023, usai jamuan makan malam di pendopo wakil Gubernur Aceh Sabtu malam. Prosesi pelantikan dan penutupan ikut dihadiri Kadis Sosial Aceh Al-Hudri, Kalak BPBA Tegu Ahmad Dadi, Pejabat dari Komisi Informasi Aceh, Jurubicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani, dan sejumlah anggota serta Satgas Rapi Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penanggung jawab Musda 4 Rapi Aceh Nasir Nurdin, Juliet Zulu 01 Bravo November-November mengatakan, seluruh rangkaian musyawarah daerah berjalan lancar termasuk saat penjaringan bakal calon. Ada dua bakal calon yang terjaring sebagai calon, yaitu Haji Afifuddin, Juliet Zulu 015 Golof sebagai Ketua Rapi Aceh Besar, dan Rahmat Talib, Ketua Rapi Lokal Kecematan Cia Baru Banda Aceh. Tim Formatur Musda 4 Rapi Aceh yang telantik ini, sementara masih sebatas mengisi struktur kepengurusan harian, yaitu Rahmat Talib sebagai Ketua dibantu oleh Wakil Ketua 1 Putut Ranang Gono, Juliet Zulu 01 Bravo Papa Victor, Wakil Ketua 2 Ismail, Juliet Zulu 01 Bravo Papa Juliet, Sekretaris Sulaiman, Juliet Zulu 01 Bravo Juliet Uniform, Wakil Sekretaris Zul Fikri, Juliet Zulu 01 5 Zulu 5, dan Bendahara Burhanuddin, Juliet Zulu 01 Bravo Tenggu Oskar. Di jajaran Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi, posisi Ketua di Tempati Nasir Nurdin, Juliet Zulu 01 Benen, bersama dua anggota, yaitu Budi Hartono, Juliet Zulu 01 Bravo Delta, dan Taf Haikal, Juliet Zulu 01 Bravo Tenggu Hotel. Ketua Raffi Aceh terpilih Rahmat Talib dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Raffi di seluruh Aceh yang telah memberikan kepercayaan memimpin organisasi radio komunikasi tersebut. Rahmat dengan Kelsing, Juliet Zulu 01 Bravo Indian Romeo ini berharap dukungan dari semua pihak agar roda organisasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Juf Rizal dan Faisal, Acik TV